Beberapa hari belakangan, sempat ramai kalau ada anak bayi yang dilepas infusnya, eh darahnya netes-netes dan orang tuanya tidak terima. Nah, sebenarnya wajar nggak sih kalau infusnya dilepas, keluar banyak darah? Selamat datang di Kriwilat, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bi dan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal perinfusan, karena beberapa saat yang lalu itu lagi ramai cerita soal anak yang dilepas infusnya, eh darahnya netes-netes. Nah, sebenarnya itu wajar nggak sih? Jawabannya adalah itu wajar, Bu. Kalau yang keluar nanti emas permata, nah itu baru nggak wajar. Nah, kita akan mempelajari gimana sih ceritanya kok bisa kalau infusnya dilepas, darahnya itu wajar keluar. Nah, infus itu biasanya dipasangnya di pembuluh darah vena yang ada di bagian punggung tangan. Ini yang wajar, tapi kadang-kadang kalau misalnya bayi, itu pembuluh darahnya itu sangat kecil, sangat tipis. Sehingga akhirnya kalau misalnya tangannya ini udah habis, karena kan kalau di rumah sakit misalnya 2-3 hari kalian open up, itu biasanya infusnya akan diganti. Nah, kalau misalnya punggung tangan habis, kalau bayi karena sangat kecil sekali, kadang-kadang juga dipasang di bagian kaki. Jadi jangan heran ya kalau misalnya lihat bayi loh kok infusnya ada di kaki, gitu. Pembuluh darah vena kita itu bentuknya itu seperti pipa atau seperti selang air, gitu. Dan dia itu bentuknya ada yang kecil, ada yang besar, dan ada di seluruh tubuh kita. Dia gunanya untuk tempat darah mengalir. Dan darah itu di dalam tubuh dia mengalir sehingga ada tekanannya. Itu yang kadang-kadang kalian ukur dengan menggunakan tensimeter. Nah, karena bentuknya seperti pipa atau seperti selang air kecil yang ada di dalam tubuh kita, maka otomatis kalau misalnya kita mau pasang infus dan mengalirkan cairan infus ke dalam tubuh kita, harus ada penghubungnya dong antara infus, selang infus, dan pembuluh darah kita. Nah, penghubungnya itu namanya adalah IV katheter atau aboket. Aboket ini ukurannya ada banyak, mulai dari yang kecil untuk bayi hingga yang besar, dewasa untuk transmusi darah, atau kalau misalnya ibu membutuhkan loading cairan yang cepat. Cara masangnya gimana? Sebenarnya di IV aboket itu dia ada jarum nyabu, tapi di depannya, di atasnya jarum itu, dia ada pipa kecil yang dia tuh lentur. Nah, memang masangnya itu pakai jarum, tapi setelah terpasang, itu nanti jarumnya dilepas. Nah, indikator berhasil atau nggak si IV katheter ini masuk di pembuluh darah adalah kalau misalnya di ujung aboketnya itu keluar darah. Makanya jelas-jelas, kalau misalnya kita pasang infus, tentu aja dong pembuluh darah itu semacam kayak dilubangin atau ada sobekannya, supaya si IV katheter ini bisa masuk. Jadi, kalau misalnya sudah, biasanya kalau udah terpasang, yang pipa IV katheternya ada di dalam, yang di luar itu nanti disambung dengan selang infus, lalu disambung lagi ke botol infus. Botol infus biasanya diletakkan di atas. Kenapa? Karena cairan kan mengalir dari atas ke bawah ya. Jadi, harapannya cairan infusnya itu dari atas ke bawah mengalir sehingga masuk ke dalam tubuh. Karena darah kita kan ada tekanannya, dia mengalir terus. Kalau misalnya botol infusnya ada di bawah, nanti darahnya yang mengalir ke botol infus, kayak gitu. Nah, gimana kalau ngelepas? Ya, otomatis ketika dilepas, plasternya dibuka, selang infusnya dibuka, otomatis kan ini terbuka lagi nih tambalan si pembuluh darah. Nah, akhirnya darahnya tetap mengalir. Bukan lantas kalau misalnya infusnya kita buka, darahnya terus langsung membeku, gitu. Tapi, dia mengalir dan akhirnya mengalir keluar, kayak gitu. Jadi, sangat wajar sekali kalau misalnya ketika infus dilepas, darahnya mengalir. Gimana caranya biar darahnya nggak mengalir? Biasanya suster atau perawat atau bidan akan memasang kasak atau misalnya plaster atau kapas di daerah yang habis dibuka, terus biasanya ditekan sekian detik. Kalau misalnya ditekan kok darahnya masih keluar, ditekan lagi biasanya. Tekanannya lembut aja sih, gitu. Nanti kalau misalnya 30 detik, berdua ditekan, dibuka kok masih muncul, biasanya ditekan lagi. Kadang-kadang bisa juga ditekan sambil tangannya dikatasnya lebih tinggi dari jantung, supaya dia itu lebih cepat berhentinya. Nah, tubuh kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Jadi, kalau ada luka, darah itu dia akan mengental dan menutup luka. Sehingga akhirnya darahnya nggak ngucur terus-terusan. Kecuali kalau misalnya punya penyakit hemofilia atau gangguan kekentalan darah. Cuman, masalahnya waktu setiap orang berbeda-beda nih. Antaranya aku sama kamu, kecepatan darah mengentalnya itu berbeda-beda. Jadi, memang kadang-kadang waktunya si darahnya ini bampet itu juga berbeda-beda. Makanya, sangat wajar sekali dong kalau misalnya ketika di infus, darahnya ngucur gitu. Yang merupakan tanda bahaya kalau misalnya kalian pasang infus itu, misalnya nih di area pemasangan infusnya tuh bengkak, memerah, terapak keras, atau infusnya macet dan darahnya naik tuh ke selang. Nah, kalau kayak gitu, biasanya infusnya nanti diperbaiki atau dilepas sekalian dan dipindah tempat gitu. Jadi, itu yang merupakan hal nggak wajar. Tapi kalau infusnya keluar dari atas darah, itu wajar. Nah, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga cukup jelas dan nanti kalau misalnya mengalami kok infusnya netes-netes habis dilepas, nggak panik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!